Pedang bengis sutra merah jilid 2. Bab 2. Gadis manis bersutra merah. Boye Usience berkata, tak perlu bertemu, aku ibu dan anak bukan milik dunia ini, suaranya penuh perasaan sedih dan tidak berdaya. Sastrawan pengecut tercengang dan terharu dalam hati berpikir, siapakah yang di dalam lembah ini. Karena persoalan ini menyangkut rahasia pribadi gurunya, Pui Chie tidak dapat mengutarakannya. Sekarang, apa hubungan Boye Usience dengan Hulengoen? Dia juga belum jelas dengan susah. Dia berkata, maaf karena Chiampu telah mengasingkan diri di lembah ini. Cahihat tidak akan membicarakannya lagi. Sastrawan pengecut memandangi Pui Chie dengan suara gemetar berkata, kalau Tuako tidak bisa membuka tabir ini Siawte juga tidak akan memaksa, tapi ayahku tidak boleh mati sia-sia. Siawte pasti akan cari tahu semua ini, kalau Siawte masuk ke dalam dan tidak keluar lagi harap Tuako bisa bantu menguburkan ayah Siawte, mati atau hidup Siawte pasti akan berterima kasih pada Tuako. Siawte selesai berbicara dengan metu memerah dia bersoya lagi. Pui Chie terpaku di sana, dia tidak tega juga tidak enak ikut campur. Sastrawan pengecut pernah mengatakan bahwa dia tidak punya nyali alias pengecut, sekarang sepertinya telah menjadi seorang yang pemberani, tidak takut soal hidup dan mati, yang diakwatirkan. Adalah bagaimana nanti dia melabrak lembah itu, apa Boye Usience akan membunuhnya, apa hubungannya mereka ini? Terdengar Boye Usience bersuara lagi, Pui Chie apakah sudah menyelesaikan tugas yang dibebankan perguruan? Yang dimaksud tugas perguruan adalah membersihkan perguruan dan menangkap Feichen. Pui Chie tergopoh-gopoh menjawab, belum, wampu sedang berusaha. T3 Oye Usience berkata lagi, apa hubunganmu dengan anaknya Huleng OEN? Pui Chie melirik sastrawan pengecut dan berkata, kami kebetulan bertemu, baru berkenalan, dia mengajak wampu untuk membantu menolong ayahnya. Menolong ayahnya? Ha, ha, ha. Apakah Chiam Pua Tau Amarhum menunggu di sini sudah 10 tahun? Jangan ikut campur, ini tidak ada urusan denganmu, ini, ya, tetapi. Tanda petik. Dia telah mati sama dengan sudah menebus dosa, pergilah. Suaranya langsung menghilang, entah sudah pergi, entah masih ada di situ. Sastrawan pengecut bergerak merubah posisinya, bersiap-siap ingin menyerbu ke dalam lembah. Pui Chie menghalangi dengan badannya seraya berkata, saudarahu pikirkan dulu masak-masak sebelum bertindak, jangan tergesa-gesa. Sastrawan pengecut dengan suara gemetar berkata, apakah Tua Kau merasa Siawte jangan mencari tahu penyebab kematian ayah Siawte? Itu harus, tapi jangan ceroboh. Ceroboh. Memang, kalau saudarahu memaksa menerobos masuk, seperti laron menyerbu api, tidak ada gunanya. Siawte sudah tidak pikir lagi hidup atau mati, saudarahu kan tidak punya nyali. Ini, tanda petik. Pikirkan lagi saudarahu. Masa ayah Siawte mati tak jelas, Siawte harus pikir-pikir dulu, karena sudah yakin orang yang berada di dalam lembah itu adalah. Boya Usien Che, Pui Chie sudah tentu tidak bisa membantu lagi memecahkan batu, untuk masuk ke dalam lembah. Masalah yang mengganjal adalah kenapa ayah Sastrawan pengecut menunggu di mulut lembah sampai 10 tahun, Boya Usien Che mengatakan dia pantas mati dan pantas dapat ganjaran, pantas mendapat ganjaran seperti ini. Apa hubungan mereka? Setelah berpikir begitu dia membalikan badannya memandangi jenasa Huleng Oen, pandangannya yang tajam juga menyapu batu gunung di samping jenasa, di batu gunung itu ternyata ada tulisan, dengan spontan dia berteriak. Sastrawan pengecut terhenyak, di batu itu tertulis meninggalkan pesan dia segera memburu ke sana, Pui Chie pun mengikutinya. Sewaktu datang tadi mereka hanya memperhatikan baru rebung saja jadi tidak kelihatan semua pesan yang ditulis dengan jari tangan ini, di batu itu tertulis, seumur hidup ini dosaku sudah terlalu banyak dan berat, sudah terlambat untuk disesali, setelah mati kuburlah aku di sini, untuk memenuhi hasrat yang belum tercapai tertulis Huleng Oen. Perkataannya tidak jelas, apa penyebabnya pun tidak diceritakan. Pui Chie dengan penuh rasa curiga berpikir, hasrat apa yang belum tercapai? Dengan penuh air mati sastrawan pengecut terus memandangi tulisan ayahnya, Siaw Teh tidak tahu, ayah Siaw Teh tidak pernah menyinggung soal ini. Pui Chie berkata, dilihat dari pesannya sedikit pun tidak ada rasa dendam kapan saudarahu terakhir bertemu dengan ayahmu. Sebulan yang lalu, saudarahu bersamanya menunggu di sini? Tidak, selama 10 tahun Siaw Teh belajar silat, hanya setahun sekali ke sini menjenguknya. Oh, kalau tuaku kenal dengan orang yang berada di dalam lembah ini bolehkah tolong cari tahu penyebabnya? Ini, ini harus menunggu kesempatan lain, kalau sekarang pasti ditolak. Pui Chie berhenti sejenak, sekarang kita harus menuruti keinginan ayahmu untuk menguburnya di sini, supaya almarhum menjadi tenang. Sastrawan pengecut mengangguk. Pui Chie dengan pedangnya membelah batu membuat peti mati, di depan mulut lembah itu membuat kuburan dan ditegakkanlah sebuah-sebuah batu nisan. Setelah semuanya selesai, sastrawan pengecut memberi hormat pada Pui Chie berkata, kita hanya berkenalan sebentar saja, Siaw Teh sangat berterima kasih pada tuaku atas bantuannya yang besar, Siaw Teh berencana menunggui kuburan ini untuk beberapa saat. Sebagai seorang anak memberi penghormatan terakhir kepada ayahnya, silahkan tuaku berangkat dulu, semoga kita nanti bisa bertemu kembali. Pui Chie tidak ada alasan lagi untuk berlama-lama di situ, setelah bersoja lalu mereka berpisah. Setelah Pui Chie pergi datanglah seorang tua yang kurus kecil berambut putih, sepasang matanya terlihat berapi-api, mesti siang. Hari masih bisa dirasakan sorot matanya yang tajam, sudah tentu ilmu silatnya telah mencapai tahapan yang luar biasa. Sastrawan pengecut segera berlutut sampai ke tanah dengan hormat berkata-kata, suhu, bagaimana suhu bisa berada di sini? Orang tua yang berambut putih itu melirik ke batu nisan berkata, kau menunggui kuburan di sini? Dengan suara sedisastrawan pengecut mengangguk, ya, suhu. Orang tua berambut putih berkata, sebagai anak kau pantas berbakti pada orang tua, tapi jangan lupa masih ada tugas yang lebih berat menunggumu untuk diselesaikan. Murid tidak berani melupakan. Sesudah tiga hari kau harus meninggalkan tempat ini, tiga hari? Eh HM, kau hanya boleh menjaga kuburan saja, tidak boleh ceroboh masuk ke lembah itu. Apa suhu tahu jati diri orang dalam lembah itu? Boya Usien Che pernah dekat dengan bulim Che Chun, oh, pantas Pui Chie mengenalnya, tapi ayahku. Jawaban teka teki ini akan terbuka oleh diri Pui Chie. Kenapa suhu tidak mengijankan murid mencari tahu sendiri ke dalam lembah itu? Tidak boleh, di dalam lembah itu telah ditatap penuh dengan segala macam barisan yang aneh dan sukar, aku pun tidak sanggup memecahkannya. Suhu, bolahkah aku memecahkan batu rebung itu kah sudah lupa aturan yang digariskan kakek guru, masih ingat? Kalau ingat itu bagus, sesudah tiga hari kau harus pergi, dan dengan care apapun kau harus mendekati Pui Chie, perhatikan gerak-geriknya, berhubungan dengan siapa saja dan jangan sampai dia tahu jati dirimu yang sebenarnya. Ya, suhu. Suhu masih banyak urusan yang harus diselesaikan, ingat kata-kataku setelah berkata begitu sekelebat saja dia sudah menghilang. Pui Chie langsung berjalan keluar bunung, sambil berjalan dia memikirkan ibu dan anak Boyai Usien Che dengan kematian ayah sastrawan pengecut Huleng Oen, ada hubungan apakah mereka sebenarnya? Huleng Oen sudah menunggui lembah itu selama 10 tahun dan akhirnya meninggal, dalam pesannya meninggalkan penyesalan yang besar, Boyai Usien Che sedikit pun tidak ada rasa kasehan, malah mengatakan dia pantas mati, dan harus mati, bagaimana ini semua? Huleng Oen juga menutup mulut rapat-rapat terhadap anaknya, benar-benar tidak habis pikir. Teng, teng, ting, tung, tiba-tiba terdengar bunyi alat musik Piva mengalun bersama hembuskan angin, begitu merdu terdengar dan sayu. Pui Chie tertegun, lalu berhenti, di tengah hutan belukar dari nama bisa terdengar suara Piva. Suara alat musik itu masih terdengar, bersama angin gunung cepat dan lambat mengalun tinggi dan rendah, suaranya begitu merdu, orang yang tidak mengerti musik pun akan tahu suara ini keluar dari tangan-tangan yang sangat mahir. Selidik punya selidik asal suara sepertinya datang dari puncak gunung yang tidak begitu jauh. Biarkan saja dia bergumam lalu pergi. Tapi suara Piva itu tak dapat ditahan, amat memikat, tidak mau didengar juga tetap terdengar, Pui Chie terpaksa berhenti lagi. Suara Piva tak putus-putus, suaranya jernih berdentingan di antara celah-celah gunung, mengambang di atas awan, begitu menyentuh perasaan hati. Segala sesuatu yang indah pasti disuka orang apalagi di alam seperti ini, selain memikat juga ditambah keingin tawan dan kemisteriusannya. Dengan tidak terasa, Pui Chie berjalan pergi menelusuri asal suara itu. Di atas puncak agak pojok di atas sebuah batu besar terlihat sebuah bayangan punggung yang memakai baju merah mencolok memeluk sebuah Piva, menghadap ke jurang terjal, badannya dibalut selendang sutera merah yang melayang-layang berterbangan ditiup angin, dibarengi suara Piva seperti mau terbang ke angkasa dan naik ke surga. Di lembah sunyi dengan dentingan suara Piva, seorang gadis cantik dibalut sutera merah, keadaan yang sangat menggoda. Pui Chie berdiri dari kejauhan, dia seperti sudah lupa diri, tempat yang aneh, takjub, ajaib dan indah. Bisa ada seorang wanita bermain Piva sungguh kejadian yang luar biasa, apakah bukan karena susah mencari orang yang mengerti musik ataukah mau mencurahkan perasaan hati pada gunung dan air? Seorang wanita, seorang diri di tengah hutan puncak gunung, tak usah disangsikan lagi pasti dia orang dunia persilatan dan orang yang sangat mahir ilmu silatnya. Ting ting tung tung. Suara itu berbunyi terus seperti air mengalir dari atas gunung membuat orang lupa segala urusan, juga seperti salju putih di musim semi, membuat orang sangat nyaman dan lupa diri. Wanita bersutera merah masih terus bermain Piva, seperti tidak merasa ada tamu yang tak diundang sudah mendekat. Pui Chie sudah terbenam dalam alunan suara yang indah itu, sudah lupa dirinya berada di mana, dengan tanpa sadar dia berjalan mendekati wanita itu. Tiba-tiba suara Piva berhenti mendadak, Pui Chie seperti terbangun dari alam mimpi yang begitu indah di dalam telinganya masih terasa suara merdu tadi. Terdengarlah suara gadis berbaju merah berkata, kau juga suka alunan musik ya? Suaranya terdengarnya seperti mutiara jatuh di atas piring giyok. Teng titik tergetarlah hati Pui Chie, ternyata dia sudah mengetahui kedatangan Pui Chie, mukanya terasa panas, dengan tersendat-sendat dia bertanya, musik ajaib nona, biarpun Caiha tidak paham betul, sedikit banyak bisa menikmati juga. Gadis berbaju merah tertawarnya lagi, bukankah kau adalah Pui Chie yang bergelar sastrawan putih sudah tersohor di seluruh dunia persilatan? Pui Chie terkejut sekali, nona tahu dari mana kata-kata ini meluncur begitu saja dari mulutnya. Gadis berbaju merah menjawab, dengan melihat penampilanmu, di dalam dunia persilatan tiada orang kedua lagi, ini hanya dugaanku saja. Pui Chie menghela nafas dalam-dalam, boleh tahu nama panggilan nona siapa? Gadis berbaju merah terdiam sejenak lalu berkata, kau pasti bisa menebaknya. Muka Pui Chie memerah, dengan tersendat dia berkata, maafkan, Caiha betul-betul tidak tahu. Gadis berbaju merah dengan sangat memukau tertawa lagi, Yifa Yauci pernahkah mendengar? Yifa Yauci, empat kata ini begitu terdengar, terkejutlah hati Pui Chie, semasa hidup gurunya pernah menyinggung nama Yifa Yauci. Ini, dengan sebuah lagu dia bisa mencabut nyawa, tapi dia seharusnya sudah lanjut usia mengapa di depannya malah berupa seorang gadis usia belia? Apakah dia memiliki ilmu merawat wajah? Atau Yifa Yauci, berkata lagi gadis itu, tidak pernah mendengar pernah. Tetapi, masalah umur yang tidak cocok ya? Tidak apa-apa, wajah cantik dan rambut yang memutih itu hanya masalah waktu saja. Bingunglah Pui Chie, dia tidak tahu harus bagaimana menjawabnya, memanggil sebagai nona, dia sesepuh, memanggil Ciam Pua umurnya sepantaran dengan dirinya. Yifa Yauci perlahan membalikan badannya. Segera di depan matanya terlihat jelas, nafas Pui Chie menjadi sesak dan jantungnya seolah berhenti berdetak, matanya yang bening, giginya yang putih, betul-betul merupakan sebuah bibit unggul. Umurnya terlihat 20 lebih sedikit, dengan gelar Ratu Gep terasa serasi sekali, dari pandangannya kelihatan ada sinar kegenitan, lekuk badannya yang tertutup sutera merah begitu indah, kulitnya putih seperti salju, disebut cantik memang ini adalah orang tercantik yang pernah dialiat, karena sudah cukup dewasa rasanya lebih memikat lagi. Di bawah sinar matahari senja, sutera merah seperti segumpal api yang bisa melelahkan siapa saja. Sebagai manusia yang bukan terbuat dari kayu atau batu, timbulan pikiran aneh pada diri Pui Chie. Kalau dia memang telah berusia lanjut, dengan keadaan seperti ini betul-betul telah merubah karunia alam semesta. Yifa Yauci alisnya indah memikat, lirikan matanya sayu seperti riak bergelombang, sekujur tubuhnya penuh daya tarik yang tak dapat ditolak, Pifa Yauci betul-betul beda dari orang kebanyakan. Nafas Pui Chie menjadi lebih kencang. Yifa Yauci juga menatap Pui Chie terus, wajahnya juga berubah-ubah, tidak tahu apa yang sedang dipikirkan. Dengan suara halus Yifa Yauci berujar, apakah kau mau mendengar aku mainkan sebuah lagu? Tak kuasa menolak, Pui Chie menganggukan kepala. Yifa Yauci dengan muka penuh senyum menggerakkan jemarinya yang halus memainkan senar seolah membereskan rambutnya. Pui Chie seolah dibawa memasuki sebuah halam yang menakjubkan. Suara musik ini terdengar seperti hanya ada di langit. Di dunia ini tak mungkin bisa terdengar suara ini. Dua kata ini paling pas menyatakan suasananya. Pada saat itulah tampak tiga sosok bayangan seperti hantu muncul di belakang Pui Chie. Orang yang di tengah berjubah indah dan bertopeng, yang di kiri seorang terpelajar umur setengah baya bermuka sadis, yang di kanan seorang padri tua berjenggot panjang. Pui Chie yang sudah terbius oleh suara musik itu tidak menyadari, kecerdikannya yang biasa hebat seolah hilang sama sekali. Yifa Yauci berubah mukanya tetapi Pui Chie tetap tidak merasakan. Orang bertopeng berbaju indah itu mengangkat tangan, lalu didorongkan, sebuah tenaga dorongan yang luar biasa langsung menggulung di belakang badan Pui Chie. Pui Chie yang sedang terbius oleh suara musik tidak keburu lagi bereaksi, badannya tersentak oleh tenaga bogongan, secara reflek badannya mencoba bergeser menghindar sambil mengangkat telapak tangan berbalik menyerang, tapi sudah terlambat setengah langkah. Tenaga dasyat itu sudah melanda dirinya, dia terdorong ke depan 4-5 langkah. Bersamaan waktunya sesosok bayangan merah pun bergerak, Yifa Yauci sudah berada di samping belakang ketiga orang itu, di wajahnya sudah tidak ada senyum yang menawan, yang tampak hanya ada kegelisahan. Pui Chie berusaha menenangkan dirinya, terlihat jelas pembuluh darah di sekujur tubuhnya seolah-olah mau pecah, mukanya yang cakep menampilkan nafsu membunuh. Orang bertopeng yang berbaju indah ternyata adalah Shin Kiam Pangcu, ketua perkumpulan pedang iblis sedang di kiri kanannya berdiri seorang yang terpelajar setengah bayar dan padri tua jengot panjang yang dia tidak kenal. Tipu daya. Tidak disangka Yifa Yauci bermain vipa di atas puncak gunung merupakan siasat Shin Kiam Pangcu, kebencian baru dan dendam lama semua mendesak ke ulu hatinya berdebah suaranya keluar dari celah-celah giginya. Shin Kiam Pangcu tertawa berbahak-bahak sambil berkata, Pui Chie, hari ini tibalah ajalmu. Terang terdengar suara Pak Kiam, pedang bengis, dicabut Pui Chie dari sarungnya. Senja meninggalkan sedikit warna merah di ufuk sana, pirai malah mulai diturunkan, sorotan mata Pui Chie yang begitu gemas menyapu Yifa Yauci. Dia tidak bicara apa-apa tapi sudah tersirat jelas maksudnya. Yifa Yauci membalasnya dengan sebuah senyum aneh seperti tertawa tapi bukan tertawa. Pedang bengis tidak berampun, bersamaan dengan teriakan keras Pui Chie mengerakkan pedang bengisnya, dengan suara menggelegar dia menyerang Shin Kiam Pangcu. Secepat kilat Shin Kiam Pangcu juga mencabut pedangnya untuk menahan serangan Pui Chie, terdengar suara bentrokan legam beradu. Yang memekakkan telinga, kedua belah pihak masing-masing terdorong mundur selangkah. Begitu Pui Chie mundur padri tua berjengut putih segera menggerakkan tangannya melepaskan satu angin pukulan yang amat dasyat dan menakutkan, Pui Chie mencoba memberi perlawanan tapi agak terlambat, tubuhnya terdorong jauh. Melihat ada kesempatan orang terpelajar setengah baya menggunakan kesempatan itu melepaskan satu pukulan pula, sehingga Pui Chie tak ada kesempatan berpikir dap menganti nafas lebih lanjut sudah terdorong lagi, ketika tubuhnya sempoyongan Shin Kiam Pangcu sudah menyerang lagi dan mengurungnya dengan menggerakkan pedangnya. Pui Chie dengan penuh hamarah tergesa desa mengangkat pedangnya menahan semua serangan, tapi karena tenaganya belum bisa terkumpul, kembali dia terdorong mundur tiga langkah besar sekarang tempat berdirinya berada di pinggir jurang yang dalam. Padri tua dan orang terpelajar setengah baya juga sudah mencabut pedangnya, tiga pedang berkilauan berbareng menyerang Pui Chie. Yifayau Chie hanya mengerutkan keningnya, dia tidak bergerak dia masih tetap berdiri di tempatnya semula. Pembuluh darah Pui Chie seolah-olah mau pecah menahan amarah akibat keroyokan ketiga lawannya, dengan mengatur nafasnya mengumpulkan tenaga Pui Chie bersiap-siap menyerang mempertaruhkan nyawa, bayangan orang berkelebatan, hawa pembunuhan terasa kental sekali. Ya terdengar suara yang bergetar, tiga pedang menyerang bersamaan dari tiga penjuru. Untuk menghadapi seorang Shin Kiam Pangcu saja Pui Chie sudah kewalahan apalagi ditambah dua orang yang berilmu cukup hebat, dia menyadari keadaannya sangat gawat, segera dia memompas semua tenaganya yang tersimpan, dia mengeluarkan jurus-jurus pedang bengis yang pernah menggetarkan dunia persilatan. Terdengar suara beradu pedang yang bertubi-tubi hingga memekatkan telinga, mereka kadang terlihat bergerak rapat kadang berjauhan. Muka Pui Chie mulai memerah, urat hijau dikening bermunculan. Serang Shin Kiam Pangcu berteriak keras, tiga buah pedang. Menyerang bersamaan lagi, lebih ganas lagi, seperti angin puting beliung, bergulung-gulung memanjang ke langit. Keadaan menakjubkan ini hanya sebentar, Pui Chie sudah terdesak mundur jauh. Shin Kiam Pangcu tertawa penuh kemenangan lalu berkata, Pui Chie, mulai hari ini lenyaplah haudah namamu di kalangan dunia persilatan. Padri tua dengan suara seperti genta menggelegar juga menyahut, Hang Sui di sini juga baik sekali, tempat ideal untuk beristirahat selamanya. Orang terpelajar setengah bayar dengan sinis berkata, Pui Chie, kalau kau terjun sendiri ke jurang, mayatmu akan tetap lengkap. Pui Chie melototkan matanya seperti mau pecah, dalam keadaan hidup dan mati dia sedapat mungkin menahan diri, saat ini bila ada sedikit rasa gusar, maut akan langsung datang menghampirinya. Dalam kemilau sinar pedang, tiga meta pedang panjang sudah kembali menyerang laksana tiga gelombang laut. Tenaga tekanannya seperti gunung runtuh, Pui Chie terdesak mundur lagi tiga-empat langkah. Sekarang tinggal sedikit lagi ke bibir jurang. Kemudian di dalam teriakan yang gemuruh, gelombang, serangan keempat yang lebih dasyat sudah dilancarkan. Pui Chie melawan sekuat tenaga tapi apa boleh buat menahan tiga pedang terlalu berat baginya, biar bagaimanapun hebat pedangnya, yang dulu bisa merajalela di dunia persilatan menghadapi tiga meta pedang yang telah bersatu, tekanannya sudah melebih kemampuan yang dimiliki Pui Chie, dia tak kuasa menahan dan mundur terus. Yifa Yauci ikut menjerit sekuat tenaga. Langkah Pui Chie terakhir sudah tidak menginjak tanah, belum sempat menjerit badannya dengan cepat tergelincir jatuh ke dalam jurang. Sikiam Pangcu menengadahkan wajahnya ke langit sambil ketawa terus berkata, biang dendam telah dimusnahkan, aku sekarang bisa bernafas lega, tak disangka kali ini datang bertepatan dengan waktu yang baik bisa menyelesaikan masalah besar ini, atas bantuan Anda bertiga aku mengucapkan banyak terima kasih selesai berkata itu dia tertawa lagi. Padri jenggot putih dan orang terpelajar setengah baya bersama-sama berkata, Pangcu jangan berkata begitu. Yifa Yauci diam tidak bersuara, dia termenung memandang ke arah jurang yang tidak kelihatan dasarnya, seperti banyak persoalan yang dipikirkannya. Shin Kiam Pangcu dengan mata berbinar berkata, tetapi untuk urusan ini mohon Anda bertiga merahasiakan dulu, sebab di belakang orang ini banyak kawannya yang sulit dihadapi. Waktu itu tiba-tiba muncul sebuah suara yang keras, kalau tidak mau orang lain tahu, janganlah melakukannya. Empat orang ini kaget sekali, mereka saling berpandangan, kemudian memencar diri keempat penjuru, tak lama kemudian setelah balik lagi ke tempat asal, dengan berat, Shin Kiam Pangcu berkata, aneh. Bayangannya pun tak terlihat. Padri tua dengan tersendat-sendat berkata, dengan keahlian kita berempat masih tak bisa menemukan bayangannya, berarti orang ini amat tangguh ilmu silatnya. Orang terpelajar setengah baya itu ikut menyambung, menurut pendapat Pangcu, siapakah kira-kira orang ini? Lolos dari tempat maut. Shin Kiam Pangcu berkata, kalau mendengar suaranya umurnya. Tidaklah muda lagi, tapi sekarang belum bisa terpikirkan siapa dia. Kering tiba-tiba Yefayao Chi memetik senar sambil berkata, apakah perlu memeriksa mati hidupnya Pui Chia dulu? Padri tua itu menyambung, di bawah patahan gunung ini adalah jurang terjal, tak ada jalan keluar, si keparat itu jatuh ke jurang pasti sudah hancur lebur, ada umur pun tak akan hidup lama, apalagi jurang ini dalamnya tak bisa diukur, bagaimana kira memeriksanya? Orang terpelajar setengah baya dengan risau menyahut, sekarang yang perlu dikhawatirkan adalah si tua yang terdengar suaranya namun tidak terlihat bayangannya, masalah ini kalau sampai tersiar ke dunia persilatan akan mendatangkan banyak musuh bagi perkumpulan kita. Tiba-tiba suara tua tapi kuat itu datang lagi, tidak itu saja, perkumpulan Shin Kiampang tidak akan luput dari nasib hancur lebur suara ini seperti dekat tetapi jauh, seperti gemah dari lembah gunung, sulit untuk menentukan orang itu dari mana asalnya. Empat tokoh yang merasawah ini saling berpandangan. Shin Kiampang cu dengan lantang, cuan jago dari mana silahkan keluarlah untuk bertemu. Suara tua itu berkata, tidak perlu, aku orang tua tidak suka bertemu dengan orang asing, kita lihat saja permainan bagus ini di kemudian hari. Padri tua jenggot putih dengan suara keras berkata, berkata dengan sembunyi-sembunyi orang macam apa itu. Tapi tidak ada reaksi atas omongannya, entah sudah pergi atau tidak mau menjawab. Shin Kiampang cu dengan tangan memanggil ketiganya untuk mendekat dengan suara yang amat rendah berkata, kita berpencar. Mencari, bagaimanapun juga harus ketemu, begitu bertemu langsung memberi tanda. Keempat orang itu melompat berpencar, perbukitan itu kembali sunyi senyap seperti tidak pernah terjadi apa-apa. Dalam kegelapan malam, seseorang yang kurus kecil muncul di bibir jerang, melompat ke bawah, menghela nafas sebentar kemudian menghilang.